Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Setelah rumah tangga Gading Martin dan Gisela Anastasia berakhir, sejumlah wanita sempat diisukan dekat dengan ayah gempi ini Mulai dari Sofiella Juba, Evie Sus, Nadine Kaisar, Citra Juvita, hingga Jurya Harmans Dan yang terbaru, Gading dikatakan tengah dekat dengan seorang model belia Karen Dyson pada pertengahan Desember 2020 lalu Kedekatan mereka terlihat dari unggahan foto di akun Instagram masing-masing serta foto liburan bareng keduanya Yuk simak sejumlah hal terkait pada konten hari ini 6 Fakta Hubungan Gading Martin dengan Karen Dyson Namun baiknya nih sebelum lanjut, yuk tekan dulu tombol subscribe dan bell notifikasinya agar kalian selalu tahu konten terbaik setiap hari Profil Karen Dyson Karen Dyson lahir di Bandung 8 Mei tahun 2000 Artinya, ia baru menginjak usia 20 tahun Ia memiliki darah Belanda dari ayahnya dan ibunya asli Indonesia, tepatnya berasal dari Padang Namun, sejak kecil, Karen mengaku sudah pindah ke luar negeri Profesi ayahnya membuat ia dan keluarga pindah negara setiap 3-4 tahun sekali Karen tercatat pernah menetap di India, Belanda, Hong Kong, Polandia, hingga London Selama tinggal di negara tadi, ia tak menyanyiakan kesempatan menikmati wisata alam pantainya hingga mengeksplorasi bawah laut Karen diketahui berprofesi sebagai seorang model yang mulai ditekuninya sejak 2019 silam Eksistensi dan pose cetarnya bisa kamu lihat di akun Instagramnya Karen yang kini menetap di Jakarta diketahui merupakan lulusan tonton school di Somerset, Inggris Ia mengambil jurusan komunikasi dan media Ia pernah membintangi iklan minuman yogurt dan pernah mempromosikan make-up keluaran merek fashion ternama Dior Meski kini fokus di dunia modeling, namun ia bercita-cita menjadi seorang penulis Wanita Terdekat Saat Ini Demi menghilangkan rasa keingin tahuan nether, Gading Martin mengungkap seperti apa persisnya hubungan dia dengan Karen saat ini Bukannya mengelak, putra sulung Roy Martin ini malah belak-belakan mengaku dekat dengan model cantik blasteran padang Belanda itu Hal ini dibeber duda 38 tahun itu dalam kanal Youtube Martin & Friends Meski tak menjelaskan status hubungannya, Gading Martin hanya mengkonfirmasi jika Karen adalah wanita terdekatnya saat ini Bermula dari foto kecupan Lebih jauh ayah Gempi itu mengungkap jika nyaris setiap hari bertemu dengan Karen Bahkan, anak sematawayangnya Gempi Tanora Martin sudah akrab dengan Karen Menurut Gading, mereka terlihat kompak Kedekatan antara Karen dan Gading mulai tercium ke publik saat Karen Nason mengunggah potret musra saat mengecup kening Gading Martin Saat itulah, publik berspekulasi jika Gading sudah menemukan pengganti Gisela Anastasia Apalagi tak lama setelahnya, giliran Gading Martin ikut mengunggah momen liburannya di Labuan Bajo dengan menampilkan sosok Karen Nason Liburan Bareng di Bali Salah satu bukti kedekatan antara presenter dan model tersebut adalah liburan bareng Kepulau Dewata Bali pada momen liburan akhir tahun 2020 lalu Dalam Instagram story-nya, Karen Nason mengunggah foto bareng Gading Martin dan sejumlah temannya di pantai Selain menghabiskan waktu liburan bareng dengan sang ayah, Gempi juga terlihat akrab dengan Karen Dalam salah satu momen, Gempi dan Karen asik membuat foto bumerang Beda usia 18 tahun Karen diketahui lahir di tahun 2000, sementara Gading lahir pada tahun 1982 Artinya, mereka terpaut usia hingga 18 tahun Namun, menurut pemeran film Lover Cell itu, perbedaan usia yang cukup jauh antara mereka berdua bukan menjadi masalah Namun uniknya, meski berbeda usia hingga 18 tahun, keduanya memiliki tanggal dan bulan lahir yang sama yakni 8 Mei Selain itu, pemilik nama lengkap Angling Gading itu juga melihat jika Gempi dan Karen terlihat sudah klik Menariknya, umur Karen juga lebih dekat ke Gempi 15 tahun daripada dia ke Karen Roy berharap anaknya cocok dengan Karen Setelah sang anak mengalami kegagalan rumah tangga, sebagai seorang ayah, Roy Martin berharap Gading bisa segera move on Aktor senior 68 tahun itu pun mengakui jika anaknya tengah jatuh cinta dengan seorang gadis yang terpaut 18 tahun Meski berbeda belasan tahun, seturut dengan pendapat anaknya, Roy mengatakan itu bukan masalah besar Menurutnya, laki-laki itu tak pernah tua Hanya makin dewasa saja, ia mendoakan semoga keduanya cocok Roy Martin pun mengungkap, meski mendukung hingga awal Januari 2021, Gading belum memperkenalkan Karen padanya Namun, Gading Martin cukup sering bercerita tentang Karen Nathan Karena masih adalah tahap awal, Roy Martin bersikap diplomatis Ia mengatakan biar waktu yang menjawab bagaimana hubungan Gading dan Karen nanti Guys, itu tadi fakta seputar kedekatan hubungan presenter Gading Martin dan Karen Nathan Yang seperti sudah saling nyaman dengan satu sama lain Semoga saja Papa Gading bisa mendapatkan pengganti Giselle Dan menemukan sosok ibu yang tepat bagi Gempi Karena kemungkinan besar setelah kasus yang menimpa Giselle Membuat hak asu Gempi akan beralih ke tangan Gading Martin Guys, gimana nih menurut kalian tentang prospek hubungan antara Gading Martin dan Karen Nathan? Apakah kalian termasuk netizen yang mendoakan kabar baik dari hubungan keduanya? Terima kasih ya sudah menonton Tulis tanggapan kalian di kolom komentar Sekalian klik like dan tekan opsi share-nya jika kamu suka dengan info di video ini Kita bertemu di konten terbaik lainnya Terima kasih Terima kasih.